Intro Hingga saat ini kuota jemaah haji belum diumumkan oleh negara penyelenggara yakni Arab Saudi Menteri Agama Yaakut Khalil Qaumas menegaskan pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan kepastian terkait jemaah haji yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji tidak ada satupun negara yang sudah mendapatkan kuota haji karena perihal kuota haji hanya pemerintah Arab Saudi yang menentukan ia pun meminta semua pihak untuk bisa menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi sebelumnya Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama membahas keputusan final penyelenggaran ibadah haji tahun 2021 rencananya kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 itu akan diumumkan secara resmi hari ini Kamis 3 Juni 2021 Kita bersimpulan karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu Insya Allah besok siang akan kami umumkan secara resmi di kantor Kementerian Agama di Tamrin Saya memimpin rapat secara tertutup, pembicaraan dari hati ke hati, maka besok kami dengan Pak Menteri akan mengumumkan tentang pelaksanaan haji tahun ini Sama, semua sudah kami bahas A sampai Z Diketahui pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh jemaah haji untuk vaksinasi Daftar vaksin yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi hanya 4, yaitu vaksin yang sudah terdaftar dalam list sertifikasi WHO Arab Saudi mewajibkan calon jemaah haji untuk divaksin sebelum tiba di Tanah Suci Di sisi lain, mereka juga membatasi hanya ada 4 vaksin yang menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Saudi Empat vaksin itu yakni AstraZeneca, Freezer, Johnson & Johnson, dan Moderna Sementara, vaksin buatan Tiongkok yang dipakai Indonesia seperti Sinovac dan Sinopram tidak atau belum masuk daftar Dengan liputan, Juta 1, Jakarta Menanti kepastian ibadah haji, apakah Indonesia akan mendapat kuota haji tahun ini atau sebaliknya? Apa hasil rapat kerja Komisi 8 DPR bersama Menteri Agama membawas keputusan final penyelenggaran ibadah haji tahun 2021? Untuk membahasnya, pemerintah kita telah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Hak Kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda Selamat pagi, Pak Maman Selamat pagi, Mbak Pak Maman, apakah benar DPR sudah menerima informasi bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji untuk tahun ini? Ya, kemarin sampai jam 6 sore kita melakukan rapat tertutup dengan Menteri Agama DPR sebenarnya tetap berharap bahwa berapapun kuota yang nanti diberikan oleh Arab Saudi Kita pakai aja, misalnya dengan skema 50%, 30%, sampai misalnya hanya sekitar 1,8% pun Kita ambil aja 1,8% itu berapa, Pak? Sekitar 3 ribuan 3 ribuan Nah, itu penting juga untuk bagaimana merasakan eksperimentasi haji di masa pandemi Tetapi, ada 3 aspek yang kita sepakati hari ini Yang pertama adalah soal aspek keselamatan jamaah Dalam maqosid syariah, tujuan kita beragama itu adalah menjaga keselamatan jiwa Maka dari aspek itu kita harus memperhatikan kondisi COVID-19 Apalagi di Arab Saudi hari ini lumayan agak naik dan dikhawatirkan Ada perpaduan antara COVID-19 dan Belanda itu Nah, yang kedua, secara konstitusional Negara harus hadir untuk menyelamatkan warga negaranya termasuk jamaah Nah, baru poin ketiga dan ini yang paling penting adalah Bahwa kebijakan otoritas Arab Saudi untuk melakukan pembatasan orang yang ikut haji Walaupun hajinya disenggarakan Tapi yang hadir hanya sekitar 65 ribuan Dan itu pun belum jelas Kuotanya diberikan ke negara manapun Nah, itu pun ditambah oleh larangan Indonesia untuk datang ke Arab Saudi Penerbangan kita masih di ban Seperti itu Bahkan atas dasar itu Komisi 8 memberikan sepenuhnya wemenang kepada kementerian agama Atau pemerintah untuk melakukan yang terbaik Dan nanti akan diumumkan siang ini Bahwa kemungkinan kita tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini Kemungkinan besar kita tidak akan memberangkatkan jamaah haji untuk tahun ini Tapi Anda tetap meminta masyarakat Tapi tetap 1,8 persen pun ada kuota Itu artinya Komisi 8 mengajak Calon jamaah haji untuk tetap berharap mereka bisa berangkat tahun ini Kenapa demikian Pak Maman? Ya, sebenarnya gini Kalau memang nanti pemerintah misalnya tetap menerima ya Menerima berapapun yang diberikan Itu kan menjadi lumayan pelajaran kita bagaimana menghadapi haji secara pandemi Tetapi kalau nanti pemerintah akhirnya memutuskan bahwa kita tidak memberangkat tahun ini Ya, saya mengusulkan adanya sosialisasi yang masif dan sistematis kepada masyarakat Supaya memahami bahwa sungguhnya ketidakseliapan kita untuk memberangkatkan jamaah haji tahun ini Semata-mata demi keselamatan jamaah Semata-mata demi kebaikan semuanya Dan karena otoritas Arab Saudi Bukan karena ada berita-berita hoax seperti yang hari ini menyebar Bahwa kita punya tunggakan Bahwa kita belum siap Bahwa tidak ada adanya Itu salah semua Mbak Bahwa semuanya sudah siap Semuanya sudah ready Termasuk keuangan dan sebagainya Tetapi faktor COVID-19 Dan faktor otoritas Arab Saudi Yang tidak memberikan kuota dan juga masih memban Indonesia masuk ke Arab Saudi Itu menjadi persoalan utama Sehingga kita tidak bisa memberangkatkan ibadah haji tahun ini Jika kita Tadi Anda sebutkan ada hoax bahwa kita punya tunggakan Itu sudah dipastikan hoax Bagaimana dengan informasi yang beredar dari Twitter Misalnya dari Haromain Info Arab Saudi yang mengatakan total kuota 60 ribu jemaah dari seluruh negara Itu sudah dipastikan 15 ribunya untuk Arab Saudi Dan 40 ribunya dari luar termasuk Kita tidak termasuk di dalamnya karena hanya memperbolehkan 11 negara yang masuk ke Arab Saudi Apakah itu hoax juga atau itu masih informasi yang harus dicari kebenarannya Kalau itu memang informasi yang benar Bahwa 60 ribuan jemaah yang diizinkan lalu 40 dari luar Itu sudah ditentukan Tapi sampai sekarang Arab Saudi belum menentukan yang 40 itu untuk siapa saja Dan berapa Nah termasuk misalnya beberapa negara yang mendapatkan kesempatan seperti juga Jepang dan sebagainya Sampai hari ini belum tahu berapa yang akan bisa masuk ke Arab Saudi Pak Maman kalau kita masih berhusnuzon begitu ya Kita masih punya harapan yang besar untuk berapa saja kuota yang akan diberikan Arab Saudi kita akan siap Tapi apakah jemaah haji kita benar-benar siap mengingat syarat-syaratnya cukup berat begitu Misalnya saja usia harus 18 hingga 60 tahun Kemudian tidak menjalani perawatan rumah sakit dalam 6 bulan terakhir Kemudian karantina 3 hari Dulu bagi jemaah haji dari luar Arab Saudi Mungkin itu termasuk yang moderat Tapi yang paling berat adalah terkait dengan vaksin Kita di Indonesia tidak menggunakan salah satu dari 4 vaksin yang diperbolehkan oleh Arab Saudi Jadi seperti apa Anda memandang jika misalnya tiba-tiba nanti siang Kementerian Agama menyatakan konferensi perasinya bahwa Oke kita mendapatkan kuota sekian persen Lalu apa yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji kita jika tidak memenuhi persyaratan itu? Saya klarifikasi dulu Mbak Bahwa Sinovac itu sekarang sudah diterima di Arab Saudi Karena Sinovac sudah dianggap legal oleh WTO Apa namanya oleh WHO Dan itu artinya Arab Saudi tidak ada alasan untuk tidak menerima sistem vaksin di Indonesia Pak Maman ini menarik Nah yang kedua saya setuju Sebentar Pak Maman terkait dengan vaksin ini menarik Karena sampai kemarin yang saya baca itu hanya Arab Saudi hanya memperbolehkan Pfizer Kemudian AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson Itulah sebabnya kenapa kemarin Menteri Agama mengatakan bahwa Kita akan coba lobby untuk mendapatkan Johnson & Johnson vaksin itu untuk calon jemaah haji Jadi sekarang ini adalah kabar gembira Good news kalau ternyata Arab Saudi sudah menerima Sinovac Jadi ada 5 vaksin yang diperbolehkan Tapi tadi saya setuju pernyataan terakhir Mbak Bahwa yang menjadi masalah kalau kita diberi kuota misalnya berapapun Adalah menentukan siapa yang berangkat Karena persaratannya memang berat Misalnya kita harus PCR 4 kali Misalnya kita waktu kalau ada yang positif di isolasinya Di mana dan bagaimana penanganannya itu yang lebih berat Makanya kemarin dalam rapat Komisi 8 Kita lebih cenderung untuk menyatakan bahwa Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk tahun ini Tidak memberangkatkan haji Untuk lalu persiapan di tahun 2022 Karena kalau nggak salah di 2022 Tahun hijriannya itu bisa menjadi 2 kali kita berangkat haji Dan kita bisa mendapatkan tambahan kuota Yang lebih besar dari sekedar 2.200 seperti 2.200 ribu Apa? 220 ribu seperti biasanya Ini menjadi sangat penting Jadi saya rasa nanti Di pengumuman nanti siang Pemerintah akan mengambil kebijakan Untuk tidak memberangkatkan haji Baik Jika kemudian Ada kabar Baik Arab Saudi menerima Vaksin Sinova Kemudian juga memperbolehkan Atau berapapun kuota untuk Indonesia Tapi mereka ada penutupan bandara Tanggal 14 Juli 2021 Apa ini artinya? Seberapa besar Tahapan-tahapan yang harus dilakukan finalisasi Sampai akhirnya kita bisa memberangkatkan calon jumlah haji kita? Kalau kita pakai skema bahwa pelaksana ibadah haji itu Close date-nya itu 14 Juli Mbak Kalau 14 Juli sudah tidak boleh Tetapi persiapan menuju 14 Juli Itu adalah H-45 Artinya secara kesiapan kita sudah tidak bisa Untuk memberangkatkan haji Karena bukan sekedar ini adalah traveling yang kalau diperbolehkan kita langsung masuk Ada persiapan-persiapan G2G Bagaimana kita mempersiapkan penginapan Bagaimana kita mempersiapkan juga transportasi di Mekah, di Armina atau di Madinah Bagaimana kita juga mempersiapkan kesiapan para jamaah itu sendiri Misalnya kita kalau di Mekah itu hanya 5 kali boleh ke Masjidil Haram Dan itu pun lewat call atau panggilan Tidak semua orang dengan senaknya datang ke sana Begitu pula di Madinah Di Madinah kita hanya 5 hari Kesulitan-kesulitan itulah yang sebenarnya Membuat kemarin pemerintah dan DPR sepakat Untuk mengambil opsi bahwa ketidakberangkatan kita tahun ini Lebih manfaat daripada kita berangkat tahun ini Tetapi banyak ke Madaratan Baik, arahnya akan kemana? Nanti Menteri Agama akan mengumumkan Apakah kita dipastikan berangkat atau tidak Itu ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi terlebih dahulu Atau sebenarnya itu action dari Kementerian Agama? Saya rasa kita akan mengambil terlebih dahulu Karena komunikasi sudah kita lakukan Diplomasi ketika Pak Presiden minta Bumenlu Minta Bumenak Dan jawabannya selalu jawaban yang memberikan kita harapan Di PHP itu ya Berbunga-bunga bahwa nanti kita akan diprioritaskan Karena kita adalah pengirim jamaah terbanyak Tetapi kita pun tidak lalu harus nunggu lebih lama Sampai akhirnya mereka memberi kuota berapapun Sementara kita sendiri belum tentu bisa Untuk memanage semua pemerangkatan itu Termasuk kondisi di Arab Saudi sendiri Sampai hari ini belum ada Pegawai atau petugas haji Yang ada di Arab Saudi Baik Mekah ataupun Madinah Jadi bagaimana mungkin kita bisa memberangkatkan Kalau kita belum siap secara keseluruhan Seharusnya di pertengahan Ramadan Kita sudah ada kepastian berapapun Sehingga kita diperbolehkan ada yang berangkat Ke Arab Saudi mempersiapkan maktab Mempersiapkan catering Mempersiapkan transportasi dan lain sebagainya Saya rasa jamaah haji Indonesia akan sangat memahami Dan bersikap rasional untuk menerima keputusan ini Termasuk kalau tadi jenis vaksin Ada syaratnya juga ternyata Ada dua kali dosis vaksin Itu yang pertama harus satu syawal Artinya pas lebaran kemarin Dosis pertama dari syarat vaksin yang diperbolehkan Kemudian dosis keduanya harus 14 hari sebelum tiba di Arab Saudi Kalau dihitung-hitung kemungkinan Ya kita masih berharap akan ada kuota tadi Tapi apakah siap? Apakah dengan persyaratan yang sangat ketat itu Sekali lagi ada calon jamaah haji kita yang bisa diberangkatkan? Itu yang saya katakan kemarin di rapat Bahwa dengan persyaratan dan juga bertapa ketatnya Karena harus digarisbawahi bahwa Arab Saudi hari ini Menerapkan standar yang high standard Untuk penanganan COVID-19 Dan itu dijadikan eksperimentasi mereka juga Dalam pelayanan jamaah haji di masa yang akan datang Kita tahu misalnya di bawah pangeran Muhammad Hari ini standar-standar umroh itu sudah dinaikkan Makanya umroh misalnya bukan haji Itu sudah bukan di kementerian haji Tapi di kementerian pariwisata Untuk apa? Untuk standar sebenarnya misalnya ketika ada tragedi Seperti Mina Mereka punya DVI yang bagus Mereka pun punya strategi-strategi Evakuasi dan lain sebagainya Nah itu yang hari ini menurut saya Akan diterapkan juga Bahwa Arab Saudi tidak mau sembarangan Untuk membuka ibadah haji Lalu akan mendatangkan jamaah begitu banyak Dan muncullah tragedi seperti tragedi di India Karena acara keagamaan akhirnya menjadi kluster Bagi penyebaran COVID-19 seperti itu Jadi kita lebih khusnuzon ya Pak Kepada pemerintah Arab Saudi Bahwa mereka ketika hari ini melakukan pengketatan penjalanan haji Semata-mata demi kepentingan kita semua Yaitu keselamatan jiwa Dan juga menghentikan penyebaran COVID-19 Dan itu yang harus dipahami oleh para calon jamaah haji kita Yang masih tetap ngotot untuk tetap berangkat begitu Kita lanjutkan dengan saya yang berikutnya Pak Maman saya ingin mendapat kejelasan bahwa Kita kan pasti pemerintah menyiapkan plan A dan plan B-nya Kalau misalnya memang tiba-tiba ada penetapan kuota oleh pemerintah Arab Saudi Apa yang harus dilakukan? Dan kalau misalnya memang dari saat ini Meyakini bahwa high standard tadi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia Apakah memang harus diputuskan? Tidak, 2022 saja berangkat hajinya Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Maman kita kembali usai jadah berikut Pemirsa tetap lah bersama kami